Intro Pemirsa bahasa basi, setiap manusia memiliki hak untuk memilih Mau memulai dengan prestasi, mau memulai dengan sensasi itu hak anda Anda mau memuji, Anda mau mengeritik itu juga hak anda Nah kenapa kita hadirkan mereka? Supaya buat anda lagi-lagi nih yang pengen banget terjun ke dunia entertainment Berpikir, ah sensasi enak Tadi udah dikasih tau enaknya apa, gak enaknya apa Nah prestasi enaknya apa, gak enaknya apa Nah sekarang aku mau nanya soal, omongan orang itu gak bisa kita tahan Apa yang ada terpikir di otak orang itu juga gak bisa kita tahan Apalagi sekarang berkembang sosial media, bekritikan cepet, ujian pun juga cepet Kritikan terpedas yang kamu terima, yang bikin kamu sempat mau Aduh udah deh kayaknya gue udah gak bisa nih mundur aja Karetnya dua Itu kalau gado-gado banget Oke ini kalau gitu karatnya sepuluh Level sepuluh lah ibaratnya Level sepuluh Kita Kalian tuh gak pantas ya Salu dibilang kayak gitu Kalian tuh pantasnya Jadi Pokoknya sebuah kata yang sangat tidak pantas Terus pada saat membaca itu Kita Udah Ya udahlah bro gitu Sayangnya bro Oke 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 Daripada panggilan sayang tapi tusuk-tusuk kan Betul-betul Mendingan bro hey apa gimana Nyolatnya Oke bro Kenapa panggilannya bro? Kenapa? Postur bodi mereka Seperti bro-bro Bukan Gampang turun-bro Terus yang bikin kamu bisa terus keep going? Karena kita ada Orang-orang terdekat Orang tua Kata-kata apa? Ya harusnya Seperti apa? Semangat Ayo dong semangat Terus buat fans kita juga Villa lovers gitu kan Ayo dong Kak Jangan nyerah Sekalian udah ditungguin Amin fans-fans kalian Jangan turun lagi Ayo dong tunjukin prestasinya Jangan turun lagi kemana? Jadi turun Jangan turun lagi Dia serigalanya Hilang gitu Berarti bisa dibilang mereka baru 4 bulan ya Bisa dibilang mengawali karir Tapi langsung Wah Semua orang tau siapa dua serigala Dan berbagai pujian dan kritikan Udah kenyang deh ya Kalau Siti dari tahun 2013 Kritikan terpedas Sampai saat ini pasti Masih ada aja orang yang bilang Siti Badria kampungan ya Gak pantas jadi artis gitu Oke Pantesnya jadi tukang nasi ulang Duduk katanya gitu Banyak yang bilang kayak gitu Itu yang kadang-kadang bikin Aduh gitu Apalagi kalau habis Nyanyi di TV mana Di acara mana Pasti ada yang bilang Blah-blah-blah-blah Di Twitter ada aja ya Bukan lagi kan Saya telan aja sendiri kan Aku mah gitu orangnya Aku mah gitu orangnya ya Bentar lagi jadi lagu Udah jadi lagu Udah mulai hashtag gitu Udah ada lagunya pak Udah ada lagunya Udah ada lagunya Kalau abang Thomas Georgie Sudah 30 tahun Wah ini udah makan asem garam nih Bener Jadi bulan depan Bulan Mei 30 tahun berkarya di dunia hiburan Wow Tumpengan gak ya Tumpengan ya Tumpengan kayaknya ya Tumpengan disini ya Artis artis Tumpengan lama Ih ganteng-ganteng dandutan Gitu Emang ganteng-ganteng Harusnya apa dong Iya bu Kenapa emangnya gitu ya Mereka rasa Orang-orang dandut tuh Harus fitting lambutnya Oh jadi ganteng-ganteng gak boleh dandutan Mungkin kalau ganteng-ganteng Harus serigala kali ya Oke kita main sekarang disini Silat 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 Mereka semua penyanyi Harusnya bang lagu mereka banyak Apalagi penyanyi deng dan Berkiprah 30 tahun Berkiprah 4 tahun Baru berkiprah 4 bulan Kita lihat secara kualitas Bapak ngapain pegang-pegang bola basket Maksudnya apa pak Loh kan kita mau main game katanya Sambung lagu Jadi kita mulai dari lagu pertama Kata terakhir dari lagu yang kita nyanyikan Berarti akan menjadi kata awal dari lagu Yang akan dinyanyikan oleh Orang berikutnya Nah fungsi bola basket ini Bukan untuk di dribble Tapi untuk menentukan siapa Posisi pertama, kedua dan seterusnya Oke jadi oper-operan Siap Kita mulai dari abang Thomas Lagu Oper bukan nyanyi Oper Oper Oper-oper aja Oper-oper aja Oper Oper Balik-balik Balik-balik Sopinya kan Badi Ayo Orang pertama Silahkan kesana Kemana Kemana Sini Oke Terus ngapain Oke silahkan Lanjut Tentu joget opernya Joget Asik Oh 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 Bingung Gual yang mana Tuker saya menghalangi kamu ya Allah ampunin AIM ya Allah satu-satu-satu oke ya 1234 dimulai dari Siti lagu apapun yang pertama kali Siti nyanyi kata terakhir harus disambung ya silahkan Siti pacar itu memang dekat lima langkah jari rumah-rumah rumah-rumah kita sendiri-sendiri sendiri-sendiri bebaslah jangan lagu dangdut kudiam diam tak menentu menentukan jalan yang tak jangan yang tahu supaya tak 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 tahu aku tak mau tak tak lagi tak lagi tak lagi tak sanggup bila aku dari dirimu 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 dirinya tak akan pernah mengerti tentang surat-suratan Suratan itu suratku Suratan itu Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Satu jam saja Satu jam saja Satu jam saja Satu jam saja Dicinta dengan